Sidang lanjutan kasus penyeludupan Baby Lobster dengan delapan terdakwa, sekot diantaranya wargo negara asing digelar di pengendilan negeri Jambi, Padora, Pusiang. Delapan terdakwa tersebut yaitu Kong Hui Ping, wargo negara Cino, Luki, Herman, Sayinuri Purnama, Andika, Ansori, Ramlan, dan Jugo Sabirin. Sidang yang dimimpin Ketua Majelis Hakim Yan Rironi, mengagendakan pemeriksaan para terdakwa dan mendengarkan keterangan seorang ahli atas nama Wel Helmus dari kantor imigrasi kelas 1, dan cekok saksi ahli atas nama Budi Sugianti, dari balai karantina ikan dan pengendalian mutu hasil perikanan. Ahli atas nama Budi Sugianti ngatakan bahwa jangankan untuk ngirimkan Baby Lobster keluar Republik Indonesia, nangkapnya itulah dilarang. Karena larangan tersebut dikeluarkan pemerintah Republik Indonesia untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan lobster di wilayah perairan Indonesia, agar jangan sampai punah karena Baby Lobster banyak yang ditangkap dan diseludupkan secara ilegal ke luar negeri. Sedangkan ahli atas nama Wel Helmus ngatakan terdakwa Kong Hui Ping masuk ke Jambi menggunakan paspor dengan tujuan untuk wisata. Wel Helmus juga menyebutkan pihak imigrasi tidak mengetahui bahwa Kong Hui Ping masuk dalam daftar pencarian orang Mabes Polri. Para terdakwa ditangkap pada bulan Mei lalu dengan barang bukti sekitar 81.000 Baby Lobster, jenis pasir, dan mutiara senilai 12 miliar rupiah yang akan diseludupkan ke Singapura. Para terdakwa dijerat dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan.